Welcome to our channel Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan menyebut bahwa angka kematian bunuh diri Korea atau jumlah bunuh diri per 100 ribu orang adalah 24,7 pada tahun 2018 Laporan yang berdasar pada database OECD Health Statistics 2021 ini sekaligus menunjukkan angka tersebut lebih dari 2 kali lipat dari rata-rata tingkat bunuh diri Negara Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD Memangnya apa yang kalian harapkan dari Korea Selatan Di balik gemerlap dunia wiburan dan standar kesantikan yang berpijak di sana Tersirat sisi gelap masyarakat yang jauh dari kata aman dan nyaman Faktanya, Korea Selatan memiliki tingkat bunuh diri tertinggi di antara negara-negara yang menjadi anggota OECD Dan melalui video berikut kita akan mengurai alasannya Kompetisi Tanpa Akhir Jika hanya membayangkan betapa indahnya kisah cinta drama Korea Sepertinya kalian harus mengetahui beberapa fakta Betapa kerasnya kehidupan di negeri ginseng itu Sebab bukan rahasia lagi Penyakuan warga korsel yang mengalami depresi Karena tekanan sosial yang tinggi dan kesulitan ekonomi Mari memulainya dari hal paling mengerikan Yang telah dianggap biasa oleh masyarakat di sana Yakni budaya kompetitif Jika kalian penikmat drama Korea Mungkin beberapa di antara kalian ada yang pernah menonton Sky Castle yang tayang pada tahun 2019 lalu Nah melalui serial ini Kalian bisa melihat sisi gelap obsesi terhadap sekolah-sekolah elite Yang menampilkan para perempuan dari kalangan super kaya Karena tekanan sosial yang dibebankan pada siswa Seorang anak perempuan akhirnya berbohong bahwa ia berkuliah Di Universitas Harvard selama satu tahun Masyarakat Korea Selatan terkenal sangat kompetitif Namun kompetisi mereka sudah masuk level yang menyiksa Karena sejak SD mereka sudah dituntut untuk mengikuti kursus tambahan Sepulang sekolah hingga pukul 10 malam Tujuannya tidak lain agar bisa masuk Universitas Bergengsi Ya kita bisa menyebutkan sebagai standar sukses Di mana jalan menuju sukses ala masyarakat bisa dilihat dari segi pendidikan Bergantung di institusi mana mereka menempuh pendidikan Untuk lulusan Universitas Nasional Seoul Universitas Korea dan Universitas Yonsei Banyak kesempatan terbuka Namun bagi lulusan universitas lain Harus berjuang lebih keras lagi Tetapi apakah tekanan sosial akan selesai ketika masuk Universitas Impian? Tentu saja tidak Sebab budaya kompetitif yang menyiksa akan berlanjut Sampai ke universitas dan dunia profesional Jang Song Nang kepada Dewi mengatakan Ada persaingan tanpa akhir Mereka hanya menjalani hidup sehari-hari Menjaga hidup itu sendiri sangat berat Itu penderitaan Dan satu-satunya kebahagiaan yang mereka rasakan adalah Dalam hal-hal yang sangat kecil Seperti makan sesuatu yang enak Kesehatan mental di bawah tekanan Ternyata tekanan sosial tidak hanya datang dari kompetisi tanpa akhir Tapi juga melalui perundungan Utamanya lewat sosial media Untuk kasus ini kita bisa berkaca pada kasus paling terkenal Yang menimpa mantan member dari GERD Group FX Ya ini Suli Juga temannya Gu Hara yang merupakan mantan member dari GERD Group Kara Keduanya diduga bunuh diri pada tahun 2019 Karena merasa tertekan akan cyberbullying Atau online abuse yang mereka dapatkan dari sosial media Ada pun kasus bunuh diri lainnya yang terkenal di kalangan idol Pernah terjadi pada tahun 2017 Yang dilakukan oleh Kim Jong Hyun Anggota boy band SHINY Selain itu ada aktris Oh In Ye pada tahun 2020 Serta aktris muda Yo Ju Eun pada Agustus 2022 lalu Masih berdasar pada pendapat Jang Sung Nang Ia menjelaskan bahwa media sosial berperan dalam kasus bunuh diri Pada selebritis di Korea Selatan Segala sesuatu yang dilakukan dan dikatakan selebriti tersebut Diungkap, dimanipulasi, dikritik dan terkadang-kadang didorong oleh politik identitas Menunjukkan kebencian Alasan lain yang mengindikasikan tekanan pada sejumlah selebriti Selain komentar jahat adalah Persoalan privasi yang tidak terlindungi Pendapatan yang tidak stabil Serta kecemasan terhadap masa depan Perasaan kurang dan efek pandemi Akumulasi dari kompetisi dan tekanan sosial tanpa akhir akan berujung pada kesehatan mental Hingga akhirnya akan ada di antara mereka yang memilih untuk bunuh diri karena selalu merasa kurang Ada semacam virus yang menyebar di masyarakat Dimana mereka selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain Dari kebiasaan tersebut membuat pelaku bunuh diri merasa tertekan Jika mengetahui ada orang yang jauh di atasnya Tidaknya itu depresi akibat pandemi COVID-19 pun diperkirakan akan menjadi penyebab bunuh diri berikutnya Pada paruh pertama tahun 2020 Ketika pandemi melanda negara itu Terjadi lonjakan 30 persen kasus bunuh diri pada perempuan muda Sebagaimana konsekuensi sosial dari pandemi semakin membebani perempuan di negara tersebut Namun yang paling mencengangkan adalah perasaan kesepian yang ditimbulkan Dalam artian kalaupun tidak bunuh diri Nyaris sepertiga penduduk Korea berisiko mati kesepian Sebuah survei bersama yang dilakukan oleh Gallup Korea Dan surat kabar lokal Seoul Shinmun pada 1008 orang dewasa di seluruh Korsal pada Desember 2021 Menunjukkan 45,9 persen responden mengatakan mereka merasa lebih sendirian dibandingkan dengan era pra-pandemi Hal ini disadari pemerintah Korea Selatan Yang kemudian memberikan layanan konseling psikologis cuma-cuma kepada masyarakat Di sisi lain panggilan darurat pun diterbitkan Termasuk didirikannya pula pusat dukungan pengulihan bagi mereka Atau keluarga yang terpapar COVID-19 Ketidaksetaraan gender Selama 10 tahun terakhir angka bunuh diri perempuan muda Korea Selatan meningkat sekitar 5 persen per tahun Jika dihubungkan dengan kesepian Perasaan kesepian di antara laki-laki meningkat dari 19,6 persen pada tahun 2019 menjadi 21,2 persen setahun kemudian Sementara pada perempuan naik dari 21,5 persen menjadi 23,4 persen Berdasarkan laporan Statistics Research Institute 2021 Faktanya kasus bunuh diri di Korea Selatan ternyata didominasi oleh laki-laki Meskipun jumlahnya sekitar 2 banding 1 Namun menyatanya lebih banyak perempuan yang mencoba untuk bunuh diri Sebagaimana diketahui Pemuda Korea Selatan merasa risih dengan aktivisme para feminis beberapa tahun terakhir Hingga muncullah sebuah gerakan yang disebut anti-feminis Padahal kesenjangan upah berbasis gender di Korea Selatan masih yang terbesar Di antara negara-negara mapan OECD Dan itu nyata Di sana perempuan mendapat gaji 31,5 persen lebih sedikit daripada laki-laki Selain itu perempuan korsel mendapat skor terendah dalam indeks glass ceiling Hambatan dalam berkarir yang dipublikasikan The Economist pada tahun 2021 lalu Yakni 25 dari 100 poin atau kurang dari separuh rata-rata OECD Sehingga masuk akal jika tekanan yang dirasakan kaum perempuan cukup besar dalam masyarakat Ini juga berlaku bagi kalangan selebriti Dimana mereka yang berjenis kelamin perempuan mendapat lebih banyak tekanan dan ujaran kebencian di sosial media Dari urayan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa tingginya tingkat bunuh diri di Korea Selatan Datang dari tingginya tekanan sosial dan ekonomi Yang diperburuk oleh ketidakseteraan gender antara laki-laki dan perempuan Kesehatan mental yang tidak terjaga hingga rasa kesepian yang terpelihara Membawa orang-orang ini menuju pada satu solusi pasti Yakni pilihan mengakhiri hidup Mereka yang bunuh diri pada awalnya akan merasa insecure, anxiety, mudah panik Merasa tidak pernah dihargai dan dicintai Atau bahkan merasa selalu sendiri Sehingga mereka berpikir tidak akan ada yang bisa menolong Dari sini pemerintah Korea Selatan kemudian mengusahakan perawatan kesehatan yang disesuaikan dengan usia Jenis kelamin dan satu sosial ekonomi dari masyarakat yang membutuhkan bantuan di tahun 2018 Menurut kalian adakah faktor lain yang menjadi penyebab dari tingginya tingkat bunuh diri di Korea Selatan?